Megawati terlalu penting di Liga Korea. Kedatangan Megang sampai buat SBS tunggu kedatangan Megang. Tak ada kedatangan pemain asing yang diliput media Korea secara eksklusif. Namun meski mencoba menutupi kedatangannya di Korea, akhirnya Mega juga mendapatkan satu serotan khusus dari media. Karena saking populernya Megawati, terungkap SBS selalu standby di bandara. Karena mereka tak ingin kehilangan momen langkah ini. Dan benar Mega yang datang secara tiba-tiba berhasil membuat usaha SBS tak sia-sia. Meski kedatangan Mega sudah di luar prediksi dan molor beberapa hari. Oposai Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati, tiba dengan selamat di negeri Gingseng pada Rabu 4 September 2024 untuk memulai persiapan menuju Liga Voli Korea musim ini. Serotan yang didapatkan Mega masih sangatlah besar. Stasiun televisi Korea yang memegang haksiar Kovo V-League, yaitu SBS Sports, ikut menyambut Megawati di Bandara Internasional Incheon. Dalam kalimat pertamanya, oposai andalan Jung Kwan-Jung Red Sparks tersebut mengaku lelah setelah perjalanan selama kurang lebih 7 jam. Saya merasa capek sekali, ucap atlet asal Jember tersebut. Megawati juga sibuk dengan rangkaian pertandingan yang hampir tak pernah berhenti sejak debutnya di Liga Voli Korea berakhir pada akhir bulan Maret lalu. Setelah laga eksibisi dengan Red Sparks di Indonesia Arena, pada pertengahan April, fisik Mega dikebar dengan Pro Liga di mana dia menjadi juara dan tugas tim Nas di Civil League 2024. Bahkan setelah dua Liga Civil League selesai dijalani pada pertengahan Agustus lalu, Mega masih dipanggil untuk memperkuat tim Jawa Timur dalam babak pengisian zona Kapol Rikap 2024. Keberangkatan Mega ke Korea pun molor hingga dia menjadi pemain asing terakhir yang bergabung dengan timnya. Meski demikian, harapan Mega tetap tinggi untuk musim keduanya bersama Red Sparks. Setelah musim lalu membawa Red Sparks kembali tampil di babak playoff setelah 7 tahun, hanya ada target lebih tinggi di kepala Mega. Saya harap musim ini lebih baik daripada musim kemarin. Saya harap kami terus meningkat sampai menjadi juara. Katanya sambil tersenyum. Mega juga menaruh kepercayaan kepada rekannya, Yume Heishon, yang terpilih sebagai Kapten Red Sparks untuk musim ini. Saya pikir itu hal yang bagus karena dia bermain bagus dan sangat baik hati, sangat manis, kata Megatron. Mega dan Yume Heishon membangun kemistri antara Spreaker dan Kuser lewat permainan di lapangan, tetapi juga kegiatan bersama di luar lapangan. Yume menjadi salah satu pemain lokal di Red Sparks yang terlihat paling dekat dengan Mega pada musim lalu. Meski demikian, Mega mengingatkan bahwa rekannya bukan hanya Yume seorang. Ya, saya percaya kepadanya, juga kepada pemain lainnya, imbuhnya. Rasa percaya pemain berculuk Megatron tersebut akan lebih meningkat untuk menjalani musim keduanya bersama Red Sparks. Dan untuk SBS Sport yang akhirnya mampu mendapatkan konten ekslusif ini, akhirnya mendapatkan viewers yang luar biasa di Youtube. Memang semua media kena gojek karena Mega tak memberitahu kedatangannya, serta sebelumnya ada info yang simpang siur tentang Mega masuk Squad Pond Jatim, yang membuat media Korea tak mempersiapkan dahulu jika Mega datang. Namun, SBS Sport sepertinya memang memiliki info serta jiwa jurnalistik yang bagus, sebab meski ada berita miring, mereka tetap yakin Mega akan segera datang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!